Di tipit narkoba, Baris Krim dan tim gabungan menggelar patroli razia narkoba di sejumlah klub malam di kawasan kebayoran baru Jakarta Selatan. Petugas mengamankan sejumlah orang yang kedapatan positif narkotika, psikotropika, dan obat keras. Tim gabungan menggelar patroli razia narkoba di sebuah klub malam kawasan Jakarta Selatan Sabtu Dinihari. Dalam razia ini, petugas menemukan narkotika golongan satu sisa pakai yang disembunyikan di meja bar, sofa, dan toilet. Petugas langsung memeriksa satu persatu pengunjung dan melaksanakan cek urin kepada seluruh pengunjung pegawai serta sekuriti klub. Petugas pun berhasil mengamankan belasan orang yang kedapatan positif narkoba. Tak hanya itu, 36 botol minuman keras tanpa cukai juga turut diamankan. Kita sudah melakukannya positif. Ada satu di bar, kemudian satu sisa pakai ada di sofa, dan satu juga sisa pakai yang ada di toilet. Didapati ada setidaknya ada 36 botol minuman beralkohol yang diduga menggunakan pita palsu. Kedepannya, kegiatan razia narkoba di tempat hiburan malam akan digelar secara random dan berkelanjutan, guna memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah-wilayah rawan dan berpotensi sebagai lokasi transaksi narkoba. Dari Jakarta, Dan Hal Musa Jambati, ANYUS, POP.